Sejumlah penonton mengalami luka-luka dalam insiden ricuhnya peluncuran tahapan Pilkada Banyumas 2024 di kawasan Menara Teratai Purwokerto, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024, malam. Dalam video yang beredar, para penonton saling lempar batu. Lemparan itu dilakukan antar penonton. Baik dari sisi kiri maupun kanan dan terlihat beberapa penonton lari setelah ada lemparan dari sebelahnya. Sebagian penonton akhirnya bubar untuk menghindari pelemparan. Kericuhan terjadi pada saat bintang tamu dari Yogyakarta Nabila Maharani menyelesaikan lagu terakhirnya. Entah pemicunya apa, yang jelas kemudian terjadi saling lempar. Akibatnya ada sejumlah penonton yang mengalami luka-luka. KPU Banyumas menjelaskan ada sejumlah korban yang dilarikan ke rumah sakit. Ada tiga korban ke RSI dan empat korban lainnya ke RS Ananda. Ketua KPU Rofi Ngatun Hasanah mengatakan sebenarnya seluruh rangkaian acara berjalan sebagaimana mestinya. Namun tepat di penghujung acara, baru terjadi keributan karena penonton sebagian ada yang akan berjalan pulang sedangkan sebagian masih ada yang bertahan di lokasi. Terima kasih telah menonton!